Yang pemirsa, masyarakat banjar memiliki kebiasaan atau mempunyai metode pengawetan ikan atau iwak secara tradisional dan alami. Salah satunya disebut dengan istilah iwak basamu. Nah, bagaimanakah proses pembuatan iwak basamu tersebut? Berikut liputannya. Tengah maraknya pengawetan makanan dengan bahan yang berbahaya seperti formalin, warga banjar khususnya memiliki metode pengawetan tradisional secara alami sejak dahulu kala. Salah satunya adalah pengawetan ikan atau biasa disebut iwak basamu. Cara pengawetan atau membuat iwak basamu diawali dengan ikan yang masih segar diberi samu, yakni beras yang lebih dahulu disangrai dengan kunyit dan dihaluskan. Ikan yang sudah disamu akan mampu bertahan hingga satu minggu. Namun, bila ikan basamu tersebut disimpan dalam lemari es, maka akan tahan sampai satu bulan. Cara pembuatan iwak basamu sangatlah sederhana. Pertama-tama, beras direndam selama 3 jam, kemudian disangrai hingga warna kecoklatan kurang lebih 2 jam. Setelah beras kering, kemudian diberi minyak goreng 2 sendok makan dan kunyit yang sudah diparut dan di blender hingga halus. Hasil beras yang sudah halus ini kemudian ditaburkan di atas ikan. Setelah ditaburkan dengan merata, ikan didiamkan selama satu malam sebelum dimasak agar rasanya menjadi lebih gurih dan nikmat. Masyarakat Banjar biasanya menyamu ikan dari jenis ikan air tawar, seperti ikan sepat, sepat siam, gabus, betok, papuyu, dan seluang. Salah seorang pengolah dan penjual iwak basamu, Yanti menuturkan, setiap harinya ia menyediakan 50 hingga 70 kg iwak samu untuk dijual ke pasar. Bisa 50 kg atau sampai 70 kg. Itu dijual ke pasar habis. Perbedaan ikan yang disamu dengan ikan disamu? Perbedaan yang sudah disamu bisa awet sampai 1 bulan, dalam kulkas, kalau di luar kulkas bisa 1 minggu atau sampai 10 hari. Ikan yang bisa disamu ini kenapa? Macam-macam, sejenis ikan tawar, ini ikan gabus, ikan sepat kecil, sepat siam, seluang bisa, ikan betok bisa. Semua ikan? Sejenis semua ikan, sejenis ikan tawar. Harga jual iwak samu di pasar tradisional berkisar antara 35.000 hingga 60.000 per kilogram, tergantung dari jenis ikannya. Masyarakat banjar biasanya harus membeli iwak basamu ke pasar tradisional, karena iwak basamu jarang dijual di pasar modern. Walau begitu masih ada beberapa warung makan yang menjual menu masakan iwak samu. Iwak samu sendiri biasanya dimasak dengan tambahan bumbu-bumbu. Terima kasih telah menonton!